Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jadwal Pertandingan Final Piala FA 2022-2023 Manchester City vs Manchester United Laga puncak FA Cup musim ini bakal dihelat pada Sabtu 3 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat mendatang. Manchester City berhak melaju ke partai final usai secara perkasa menghajar tim championship Sheffield United dengan skor telak 3-0 pada 22 April 2023 lalu. Sementara itu, sehari kemudian MU mengikuti jejak sang tetangga setelah menyingkirkan Brighton 76 lewat adu penalti. Sebelumnya, kedua tim bermain kosong-kosong di babak normal dan perpanjangan waktu. Berikut jadwal Piala FA 2022-2023. Jemmy Carragher meminta maaf kepada back Manchester United Lisanro Martinez Atas pertanyaan monohok yang dilayangkannya Agustus 2022 lalu, Carragher menyebut Martinez terlalu kecil untuk bermain di Premier League. Jemmy Carragher tidak lagi melihat Lisanro Martinez sebagai back tengah pendek yang tidak mampu bersaing di kasta tertinggi Liga Inggris. Kini, ia sadar bahwa Martinez dapat mengatasi kekurangannya dengan daya juang yang tinggi. Carragher menganggap, Martinez bersama Kasemiro merupakan dua pemain krusial yang berkontribusi besar terhadap lini pertahanan United musim ini. Dampak hilangnya back bongil dan ganas tersebut amat terasa dan membuat goyahnya lini belakang MU dalam beberapa pertandingan terakhir. Di akhir pembicaraannya ucapan maaf tidak luput Carragher sampaikan kepada Martinez. Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada para penggemar MU untuk tidak lagi membuat tweet mengenai perseteruan keduanya. Gelandang Manchester United, Kasemiro meminta rekan-rekannya untuk tidak meremehkan Chelsea. Ia menyebut, The Blues bakal menjadi lawan yang berat bagi timnya. Menurut Kasemiro, Chelsea tidak boleh disepelekan hanya karena mereka sedang berada dalam situasi yang kurang baik belakangan ini. Ia percaya bahwa anak asuh prank lampad itu berpotensi membuat timnya kerepotan di laga ini. Meski tim menghadapi tim yang kuat, Kasemiro meminta timnya untuk memberikan segenap kemampuan mereka untuk memenangkan laga ini. Ia menyebut bahwa timnya harus memenangkan laga ini karena mereka butuh tambahan poin agar dipastikan lolos ke Liga Champion musim depan. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan sudah mulai usaha mereka untuk merekrut Neymar. Laporan Elkwip mengklaim bahwa Manchester United sudah mulai menghubungi Paris Saint-Germain untuk transfer Neymar. Manchester United sudah menyanyakan ketersediaan sang penyerang di musim panas nanti. Mereka juga menanyakan bagaimana skema pembelian sang penyerang. Paris Saint-Germain dilaporkan siap melepaskan Neymar ke MU dengan status penjualan permanen. Namun mereka dikabarkan juga siap meminjamkan Neymar ke MU selama satu musim dengan opsi pembelian permanen. Sementara MU berdiskusi dengan Paris Saint-Germain. Setan Merah mengutus Kasemiro untuk merayu Neymar pindah ke MU. Kasemiro dan Neymar punya hubungan yang baik karena keduanya sudah lama bermain bersama di timnas Brazil. Kasemiro dilaporkan ingin Neymar ikut dengannya untuk bermain di MU. Itulah mengapa ia belakangan ini terus menghubungi Neymar untuk membujuknya agar ikut dengannya ke Old Trafford. Ada sedikit kendala baru menghadang rencana MU untuk mempermanenkan Marcel Sabitzer. Bayern München dilaporkan menaikkan harga jual sang gelandang. Laporan Sky Germany mengklaim bahwa Bayern München sudah menginformasikan berapa mahal transfer yang mereka inginkan untuk Sabitzer di musim panas nanti. Mereka meminta MU menyetorkan uang sebesar 25 juta euro untuk jasa Sabitzer. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu. Harga ini naik sekitar 25 persen karena pada awalnya pemain timnas Austria itu dibanderol sekitar 20 juta euro. Jadi Bayern München saat ini menunggu tawaran resmi dari MU. Menurut laporan yang sama Manchester United belum akan melepaskan tawaran ke Bayern dalam waktu dekat ini. Mereka akan menunggu hingga musim 2022-2023 berakhir. Baru mereka akan membicara kembali dengan pihak Bayern München. Timnas Argentina dipastikan akan melakukan pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Senin 19 Juni 2023. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, salah satu pemain Argentina kemungkinan besar tidak akan bermain. Pemain tersebut adalah back Manchester United, Lisanro Martinez. Lisanro Martinez mengalami cedera saat membela MU melawan Sevilla. Pada leg pertama semifinal Liga Eropa 2022-2023. Di sinyal, Lisanro Martinez tidak ikut rombongan tim Tenggo untuk menghadapi timnas Indonesia karena fokus pemulihan cedera. Federasi Sepak Mula Argentina yaitu AFA. Sejauh ini belum mengumumkan daftar pemain Argentina yang akan dibawa ke Indonesia. Namun demikian, AFA seakan memberikan kode ada lima pemain Argentina yang akan datang. Salah satunya adalah Lionel Messi. Louis Saha telah memperingatkan United untuk tidak mengontrak Neymar. Karena ia yakin Eric Ten Hag bisa kesulitan untuk mengendalikan bintang Paris Saint-Germain itu. Berdasarkan laporan dari El Quip, Setan Merah dikabarkan telah mengadakan negosiasi dengan Paris Saint-Germain untuk merekrut Neymar. Dengan les Parisians terbuka untuk menjual pemain berusia 31 tahun tersebut musim panas ini. Mantan striker Manchester United Louis Saha percaya bahwa Neymar mungkin bisa menjadi masalah bagi Eric Ten Hag karena gaya hidup dan banyaknya paparazzi yang mengikutinya. Neymar adalah superstar yang secara umum mengerti bahwa itu disebabkan oleh bakatnya tetapi juga sulit untuk diatur. Tapi dia pasti berstatus seperti itu di Barcelona. Namun mungkin itu telah berubah selama bertahun-tahun. Dia mungkin sulit untuk dikontrol. Dengan segala hormat saya rasa dia tidak bisa beradaptasi. Tapi dia harus melakukannya. Tulis Louis Saha. Bertambah lagi satu incaran Manchester United di musim panas nanti. Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan akan mencoba merekrut Federico Chiesa dari Juventus. Menurut laporan Calcio Mercato, Eric Ten Hag saat ini tertarik untuk memboyong Federico Chiesa dari Juventus. Eric Ten Hag percaya Sang Winger cocok dengan skema permainannya. Jadi ia meminta manajemen MU untuk mencoba merekrut Sang Winger di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa peluang MU untuk mengamankan jasa Chiesa cukup terbuka. Sang Winger dikabarkan serius mempertimbangkan cabut dari Juventus. Pasalnya tim asal Turin itu belakangan ini dirantah banyak masalah. Itulah mengapa Federico Chiesa saat ini menunggu tawaran masuk dari Manchester United. Sebelum ia memutuskan apakah ia mau pindah ke Old Trafford atau tidak. Sang Winger kabarnya bisa diamankan dengan bayaran sekitar 50 juta euro saja di musim panas nanti. Sebanyak 30 pemain MU akan angkat kaki dari Old Trafford. Andai Neymar datang pada bursa transfer musim panas 2023 nanti. Nama pertama, Anthony Elangga. Elangga adalah pemain mudah binaan MU yang kini mulai tersisih dari tim utama karena tidak masuk skema Eric Ten Hag. Pemain berusia 21 tahun ini kemungkinan besar akan didepak. Entah itu dilepaskan secara permanen atau menjalani masa peminjaman. Pasalnya kehadiran Neymar akan membuat Elangga semakin tidak mendapatkan tempat di tim utama. Karena dirinya punya posisi natural sebagai winger. Jika MU memutuskan menjualnya, Setan Merah akan mendapatkan tambahan dana guna mendatangkan Neymar pada musim panas nanti. Pasalnya Elangga berstatus home ground player dan usianya masih teramat muda, yakni 21 tahun. Sehingga harganya pun diakini cukup mahal untuk pemain seukurannya. Nama kedua, Anthony Martial. Sejatinya Martial masuk dalam skema Eric Ten Hag di musim ini dengan menempatkannya sebagai penyerang tengah di tengah krisis yang dihadapi Man United. Namun cedera membuatnya jarang bisa dimainkan, sehingga beberapa kali Martial tidak masuk dalam skema Eric Ten Hag dalam mengarungi musim ini. Manchester United pun kemungkinan akan melepas Martial untuk memfasilitasi kedatangan Neymar. Nama ketiga, Jadon Sancho. Satu nama yang jelas terdepak jika Neymar bergabung MU adalah Jadon Sancho. Hal ini tidak lepas dari kesamaan posisi keduanya. Terlebih, Sancho punya bayaran fantastis sebagai pemain. Ia mendapatkan bayaran lebih dari 350 ribu ponseling per minggu. Gaji itu hampir menyamai Neymar yang mendapatkan gaji 10,4 miliar rupiah per minggunya. Usai menekan kontrak baru dengan Paris Saint-Germain hingga 2027. Dengan bayaran yang hampir sama itu, MU pun jelas akan mengorbankan Sancho demi bisa membayar gaji yang dimiliki Neymar. Alan Searer meminta Harry Kane mempertimbangkan pindah ke Manchester United. Menurut legenda Newcastle United tersebut, ini adalah waktu yang tepat bagi Harry Kane untuk meninggalkan Tottenham. Manchester United telah menjadikan Harry Kane target nomor satu mereka. Ditambah Sang Stryker hanya memiliki sisa kontrak 12 bulan dengan sedikit niat untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Faktor turunnya atau performa Tottenham Hotspur juga menjadi alasan Alan Searer meminta Harry Kane menyebrang ke United. Sebab peluang Delilly White bermain di Eropa musim depan sangat kecil. Jika itu saya, secara pribadi dalam situasinya sekarang, ya saya akan melihat pilihan saya untuk pindah, kata Alan Searer. Manchester United punya peluang sangat besar untuk lolos ke fase grup Liga Champion 2023-2024. Setan merah hanya butuh satu poin untuk mengamankan posisi empat besar kelasemen Liga Inggris. Newcastle United mendapatkan satu tempat di Liga Champion 2023-2024. Setelah merah hasil satu poin pada duel lawan Leicester City, The Magpies mendapatkan 70 poin. Unggul empat poin dari Liverpool di posisi kelima dengan satu laga tersisa. United saat ini punya 69 poin. Pasukan Eric Ten Haganya unggul tiga poin dari Liverpool yang berada di bawahnya. Secara matematis, United hanya butuh satu poin untuk dipastikan finish empat besar kelasemen akhir. United punya dua laga untuk mendapatkan satu poin tersebut. Dua laga itu adalah melawan Chelsea dan Fulham. Terima kasih telah menonton!